Nama Gunardi atau yang akrab di Sapa Wawan, santer di telinga para pecinta kopi di Kota Tangerang, bahkan di seluruh pecinta kopi se-Indonesia. Bukan tanpa alasan, Wawan ternyata dicari-cari para penikmat kopi karena dirinya memproduksi sendiri alat roasting biji kopi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Ega Alfreda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Ega. Baik, terima kasih rekan May. Bisa saya sampaikan, kemarin hari Kamis 7 April 2022, Tribun Jakarta.com berhasil mengobrol bincang-bincang santai dengan Pak Wawan atau yang biasa disebut dengan Pak Wawan ini di Kecapatan Pinang, Kota Tangerang, di mana Pak Wawan ini merupakan seorang pensiunan di sebuah karyawan swasta di kawasan Jakarta Barat. Namun selesainya dia bertugas sebagai karyawan, dirinya juga belakangan mencintai beberapa kopi, sembari mengopi juga sambil bekerja. Kemudian dia terinspirasi kalau misalnya bagaimana caranya dia bisa menghemat uang, namun bisa tetap menikmati kopi cita rasa dari musantara. Lalu dia bercerita bahwa sempat melihat dari Youtube juga melihat dari pameran-pameran kopi kalau harga-harga dari mesin roasting atau juga mesin pembuat pengaduk biji kopi itu terutama memakan kocek yang sangat mahal. Kemudian berbasis dari pengetahuan yang mulai dari desain grafis, juga beberapa teman-teman di kawasan rumahnya, akhirnya terinspirasi untuk menciptakan mesin roasting kopi sendiri. Mesin kopi roasting ini sendiri dia ciptakan mulai 3 tahun yang lalu, sejak 2019, dari mulai ukuran paling kecil kemudian paling besar. Ada juga ukuran medium, semuanya ini sudah dibuat dalam waktu 3 tahun yang kira-kira dia sudah menciptakan kurang lebih sekitar 300 mesin pembuat kopi atau disebut juga untuk menyaring biji kopi ke seluruh Indonesia, mulai dari Medan, mulai dari Aceh, Lampung, juga kawasan di bawah barat paling banyak. Tapi dia juga menyebutkan bahwa 4 unit mesin kopi yang berukuran medium ini sempat dikirimkan ke Malaysia dalam waktu perang lebih 5 bulan lalu, berdasarkan dari Instagram juga, dia dalam satu mesinnya ini, dari yang ukuran paling kecil yang biasanya untuk rumah saja, untuk orang yang tidak menjual kopi ini, dibanderol dengan harga Rp1,6 juta sampai Rp2,5 juta. Lalu ukuran yang paling besar sementara ini dibanderol dengan harga Rp16 juta. Dia mengaku dengan harga segitu, dia memang belum bisa mendapatkan untungnya sangat besar karena dia juga tidak mematau harga yang tinggi sebab bila dibandingkan dengan merek-merek mahal setara yang dia buat, itu bisa lebih murah sekitar Rp4 sampai Rp5 juta. Makanya dalam sebulan, dia bisa merapu untung hingga sampai puluhan juta rupiah, rata-rata yaitu Rp30 juta dalam waktu satu bulan dan satu bulannya dia bisa menciptakan kira-kira 5 sampai 6 mesin gerus biji kopi tersebut. Lalu untuk ukuran yang sedang, seperti mesin pegili kopi itu bisa dibuat dengan durasi waktu ya kurang lebih satu bulan sampai satu setengah bulan. Untuk berikutnya, dia berencana akan membuat mesin kopi dalam ukuran yang lebih besar, yaitu sekitar bisa sampai 3 kg biji kopi dimasukkan dan disaring dalam waktu yang bersamaan. Begitu kira-kira rekan-rekan dilaporkan dari kota Tengrang. Baik, terima kasih Ega atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!